Intro Ikin lo Wes di buka Warungen He Rame Rame Kante waeng Rausa Ramarene He Rame Rame Nonton pojo Tunjunganiku Acarane Weda ngekopi Karo gorengan Ojo lali Acara Pojo Tunjungan Iwain Iwain Merit Di Bumbu Semur Yom Masinci TPR Ijawa Timur Jawa Jawa Timur Iwain Jawa Timur Jawa Timur Weda ngekopi TPR TPR Ijawa Timur TPR 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 Ijawa TPR Ijawa TPR Ikuti TPR Dan TPR 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 aku ada dodol segera, tidak sama dodol semasih ini tidak berbeda sih, cak tapi itu semasihnya ada sayur, cak ada kerupanya bisa sama dodol ini? iya makanya ada di sini? ada di sini, cak kalau ada di sini, bujanya sama atau mau? iya, cak tidak ada di sini, meja belajar ini mau? saya mau, cak, aku sama ada si dodol? iya, cak ya, ada yang sama dodol, sepeda-sepedanya aku iya, jangan lupa, tidak ada di sini, cak ini sama dodol kerupanya, buku-gambar ini ini kalau kemekaran ya, cak wah, lah kerupanya ya, itu sama dodol, enak kadang ini malah senang aku iya, iya iya, jangan tawannya malah kayak ban plecit ya, jangan kerupanya sama lembihan ini, jadi iya, iya ada yang dodol, eh, bu ini, samanku, aduh-aduh, kamu ada di kompor, aku lihat di kompor aku beledos enggak, cak kan kutipu aku ngerti, enak cak tenang-tenang, tenang-tenang, tapi enak, kamu enak, kamu ada yang cantik ya, samanku malah meripot aku sama ini ya, baik, cak punggung eh eh tibae kekaya ngono kekayaan borae wangi tangi turu i Suk budali sumrupo tibae anek kan caning keceki eh ketahuan kwekonangan kondil masuk zaman arpe cemburu karo Bako semanggi saya harap orang cemburu, cak mau gendang-gendang ini apa, memang gendang-gendang ini? ini orang tak gendangnya sampai tak beruk nih oh nggak aku yang dasar ya? gedean orang yang kancar nih, bosan ini mbak, iya kok ngonong gitu, sebuahnya wangi woi, stop, stop kalau nanti besok, senar jantan nih nah, kenan tuh aku sebatin layaknya, tapi tak ngebakul, esterah itu sebulan pembok, nanti ini bukan Mbak Semagih ya, Mbak Semagih apa? ya, Mbak Semagih apa? ini jadi Mbak Semagih apa? ini jadi seperti itu kamu itu, uang ini mau tak pinjam wah, ternyata aku ngerti tiba-tiba juga permainanmu aku ngerti kamu cari yang lebih tua daripada yang muda iya, iya umumnya ini ya, Kak tak ngomong apa? ini jujur aja, aku juga ngobong-ngobongi bujuku lho siapa sih ngobongi? aku paling cintai dari bujuku lho jadi orangnya mau wih, malah ini kondokan aku bilang ke saya aku mau bikin menu kas Surabaya apa lho, Kak Semagih Surabaya yang tak Trisnani? yaa, tiba-tiba yang banyak apa? apa? sama-sama pindah pojok tunjungan sama yang ganti ke pojok gembong kayaknya apa yang bisa kamu bilang kamu lagi ngobong apa itu aku? apa ini? aku tidak bisa masak itu bisa masak itu bisa masak itu bisa masak itu bisa masak eh, tak ceritanya malah ini yang harus menghancurkan angkering kamu nanti prospek ke depan rombongmu itu di sisi ini yang diutamakan yang ada apa yang bisa masak ini bukan itu aku ini yang ngobong-ngobong itu bisa masak itu masak lu kalo ini eh, aku pindah aku pindah aku pindah aku pindah itu untuk ipar kamu nggak tahu tujuanku itu gimana biar kamu itu bisa sukses kan tak kasih tempat di pojok tunjungan ini biar kelihatan Surabaya itu tertata dengan usaha UMKM kuliner di Surabaya itu biar tertata gitu loh nah kok sama nggak aturan di sini ada bingung, maka kamu semangat jari-jari ini kulupannya sempurna bingung tiba-tiba aku lupa yaaah 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 kamu tau nggak sambelnya yaaah 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 apa yaaah 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 biasa nih ini bujokku ini ngudeg kopi ngudeg teh biasa ngudeg ya gelas yaudeg ini bingahnya uratik ini lemas kuduk bingah ini ngudeg sambel baukannya saya ngomong yaaah 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 kan aku gak telpon telpon disini telpon pemadam kebakaran telpon apa ini lu gak bisa pedot ini sama ini loh cak wang ya bojoknya ini bingung sampai ternyata orang yang urat saling dari pasar woi stok percaya aku di dunia ini hanya kamu yang aku cintai ala ala gumba woi stok senajat ini yang andingku yang bakul apa yang ini semanggi terus aku tetep tersebut enggak apa nah apa sih katanya kami itu kurang mutoh haram kurang wanita yang berreligi kurang wanita yang beragamis itu biarpun yang bingung itu sepuh usianya diatasi sampai sedikit tapi yang bingung itu agamis religi nah ini gak tahu ini kalau gak jilbab kayak jilbab terus gimana yang bingung itu gak jilbab natural gak jilbab tapi ini gak tahu jilbab ini kayak bro ini kayak bro ini ini bareng foto keluarga kayak orang nyuruh kodok enggak enggak kamu tahu gak aku kesini tuh nyari suruh nah suruh paling yuk karabaya tuh pastinya suruh itu tak cari mergok aku gak ngerti sama ini mendekati ulang tahun ya aku ulang tahun nangkeringan kerencana lagi iya assalamualaikum beruntung salah waduh 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 aku sepuranya bapakmu mati gak esok meronong gak apa-apa pak orang pacarannya pas bapakku tinggalnya gak tinggal bal-balan karena ambil orang tua gak ada aku pas sibuk jadi gak esok marah nih bapakmu mati apa pak tapi aku tak apa-apa ibuku mati aku mati gimana ya itu yang waduh 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 ibu saman sehat sehat cak suruh mbak iya cak sama semangat semanginya kamu mau eh eh semanginya 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 Pak sehat sehat apa pak kerupuknya semanginya sehat 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 orang yang jualan cd enggak enggak tapi lu enggak maksudnya biar dibawah sampai kan biar kelihatan nanti kalau ada pengunjung oh yang jualan wanita gitu loh sesuai dengan rencana kaget aku enggak kan aku janjian iya sampai tak boleh ke rumahmu tapi iya yang ketemu aku kalau itu enggak ketemu enggak bisa enggak apa orang Tawangnya enggak enggak bujannya main aku ngelengsi itu apa cokong taruh aku di rumahnya cak suruh ketemu ketemu begitu aku ngelengsi dirumahmu enggak ketemu tanya apa tapi orang lawangmu jatuh bujahmu aku harus ternyanyi wala mas iya yang benar-benar bojokku mengok, lawangi orang yang enak nah, ya udah, udah bojokku mengok, lawangi orang yang enak lawangi mengok, bojokku, melu mengok, itu loh ha 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 nganggak pintu nganggak pintu enggak ini kan kita punya punya-punya proyek ya, ya ini apa pak suruh ulang tahun ini angkringan kita, sudah berapa ini lho ini ulang tahun angkringan itu, si ulang tahun kembali juga ini loh cak, kan angkringannya di sini, sudah berapa tahun sewo-sangang atau sewo-sangang pulau sewo-sangang itu kata-kata, ayo-ayo ya duduk ya, bener, tulisannya yang ada sewo-sangang pulau sewo-sangang? iya apa teman, kok tahun sewo-sangang pulau-sangang itu apa? ya, sampai tahun ini kan dong, iya pak dikut aja iya berarti apa, selama tahun ini, sudah berapa ini ulang tahun perak, ada aniversari perak berapa ini lho cak? berarti ulang tahun kembali? selama tahun angkringan itu selama tahun? iya ini lagi dua-dua lagi limang tahun lho pak, ya salah ini bukan usianya lima tahun salah usianya baru dapat dua bulan hampir menuju ke delapan episode yang bener itu tapi mudah-mudahan dengan hadirnya pak dirut nanti bisa selawasi ya, kamu gak tau buang-buang itu malah oleh info dari acara ini pokoknya diterusnya ngantek rombongnya di depan rayap hahaha ini kita bisa acara-cac anggaran-anggarannya sampai nambah ini maka aku diwangi mikir ini aku jajatkan ini aku mau teratak ini yuk terataknya apa yang terjadi ini? terataknya, yuk-yuk loh cak tuh, gila-gila apa pak? mas, bagian event organiser mas aku jajatkan di depan kota aku jajatkan gunung loh karena aku teratak panggung, setit hah, ini setit nih? kalau setit ini gak ada potlot apa? setit ya? iya kok bisa, pak, ini setit aku mau loh cak panggung, setit, setit nah gini kan semua rincian western tersusun makanya tak jajat cak suruh ke sini ini tak apa-apa ini, ini kenapa ini? aku tahu yang di sini apa? ini, ini pak sumpah kamu loh pak suruh ini terus terang ini kan aku acara nah, tahun yang keringanku ya oke ini aku gini kira-kira sama nyumbang-nyumbang apa-apa yang dari kamu itu ada anggaran berapa yang harus dieksekusi gitu loh gak, ini aku pengen ngini acara yang tidak lepas dari budaya tuh aku pengen budaya kan mergok aku ini seneng ke tradisional, tau pak aku pengen ngini acara itu ludruk jadi ini, sebaliknya angkringan itu ulang tahun itu ludrukan oke kira-kira yang dibutuhkan apa terus anggarannya piring ludruk yang spektakuler bener ludruk lain daripada lain betul supaya apa? supaya anak muda itu iya dia bisa melihat iya karena ludruk yang spektakuler ini iya anak-anak muda sekarang bisa mengikuti bener bener gitu ya? jadi kamu malah kayak keluarga marmut hahaha hahaha aku yang nyontohin lu dok supaya nanti itu menghasilkan budaya yang bisa dilihat sama anak-anak muda ya itu kira-kira personenya supaya full ya full ya ada 1500 orang terus kendangnya nanti kita kasih 20 dan gamelan seluruhnya itu ada 550 orang makannya-makannya itu biasanya dikasih 3000 lah 3000 nah seik-seik jadi ini ludruk untuk demo hahaha nah enggak gini eh biar nanti jalan gini aja cak suruh tetep di handle dulu iya iya kita pegang dulu ah di handle ya nah nanti terus nanti eksklusinya tinggal nunggu dari temennya cak suruh oh iya iya coba cak surabaya kota pahlawan penuh inspirasi dan bersejarah darah pejuang selalu mengalir sekarang saatnya bangkit ciptakan produk berkualitas cita rasa kuliner yang melegenda cintai produk anak negeri karya asli anak bangsa ayo re KB warga Surabaya kita semuanya harus bangga menggunakan produk UMKM kita bahwa produk UMKM kita tidak kalah dengan produk-produk lainnya terima kasih telah menonton! 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 ide pewarna batik dari mangrove. Batik mangrove ini tidak menggunakan getah pohon, tidak menggunakan kayunya atau batangnya ataupun akarnya, tetapi menggunakan buah yang jatuh, hingga yang jatuh, daun sisa pemangkasan, diolah dulu jadi makanan minuman, limbahnya jadi sabun shampoo sampai lulur, kemudian limbahnya sabun sampai lulur ini digunakan pewarna batik, sehingga benar-benar batik ini ramah lingkungan. Memiliki keunikan karena satu desain satu orang, tidak digandakan. Motif yang digunakan adalah detail mangrove, jadi detail tanaman mangrove, kemudian kelautan dan perikanan, serta ragam biasa macam lain. Alam memberi imajinasi manusia yang berkreasi. Ketika kita berbicara tentang konsep, makanya kita harus ajak ke sini. Ketika kita berkata-kata, kita berkata-kata, kita berkata-kata, kita berkata-kata, kamu kan maunya yang spek besar, kalau yang spek kecil juga ada. Ketoprak, ketoprak. Ketoprak itu cuma 50 orang. Tapi lumayan baik. Cukup, cukup. Cukup, itu bagian nata panggung. Saya ketuangnya. Ya, 50 orangnya nata panggung. Panggungnya? Butuh panggung? Butuh panggung 20 x 60. Yang mati. Jadi 20 x 60. Ini panggung bisa meneran. Ini panggungnya. Ini panggungnya. Itu panggungnya. Ini panggungnya. Ini panggungnya. Ini panggungnya internasional. Itu panggungnya. Panggung 20, nanti pemainnya kira-kira 1200 orang. Orang atau panggung? Iya. Terlalu rame. Tukarannya. Tukarannya temenan. Semuanya. Tidak ada apa-apa Tapi pemain saya menggocoknya, dia tidak main pisang Apa itu pak? Kakeknya yang kedoprak kakeknya Simpel ya? Simpel ya? Simpel ya? Simpel ya? Jaranan, jaranan Nah... Jaranan kira apa-apa? Ini dari limang wong Nah... Limang wong pernah buka wong telu Cocok ya? Temul, kendang, karugong Tapi keluarga ada di wawong polo Keluarga pemain itu lah Jumel, jaranan itu Ini... Ini... Ini yang tak tangkap keluarganya Jadi bila jaranan Tuh... Ya... Tidak sama ini Tidak Tidak Anggirannya memang bengkak Ini sebabnya anggiranku loh ya Ya Ini gulang tahun ini kira-kira Jumlahnya itu... Satu... Satu salah WU Eh... Tidak... 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 Hei... Kamu tidak usah khawatir Nanti yang mem-backup acaramu Nanti tak carikan untuk yang bisa mem-backup Tenang Mungkin Ada sih Tamu yang spesial Nanti yang mem-backup untuk angkring kamu Oke 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 Iya 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 Loh... Alhamdulillah Wah... Selamat malam pak Wah... Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Rame ya tunjungan ya Iya 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 Niki pak Niki Cair ada Tahu mambu pak itu pak Tahu mambu Tahu mambu Oh iya mambu tahu Pisang goreng Gereng ada Eh... Kau sudah ada sendukan kulit Kulit apa pak? Kulit apa? Kulit apa? Kulit durian Kulit cecek itu Iya iya Sudah lupa pak Ini... Beliau juga yang saya sampaikan Oh... Anu... Sponsor Sponsor yang akan mem-backup angkringan sampeannya di pojok tujungan Siap pak geng-geng-geng Siap ya pak Sehat 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 Saya senang sekali melihat rame Alhamdulillah Kegiatan kebudayaan tuh Iya iya Di pojok tujungan ini Waduh Luar biasa ya pak Luar biasa Ini kalau luar biasa lagi kalau diperpanjang pak Wah itu luar biasa lagi Luar biasa Jangan menghina Tomas Kalau bapaknya itu gak usah diomong Bukan hanya diperpanjang diperlebar pak Panjang dan diperlebar Diperlebar tempatnya gak ada Ini kan di pojok tujungan Ini padahal Tunjungan ini memang acara yang spektakuler pak Meniko yang antri untuk menikmati angkringan meniko Ini kulah damel Empat season pak Empat season Season pertama meniko Season kedua meniko si wirawiri Si wirawiri ini Setiap hari semakin banyak loh pak pengunjungnya pak Tapi salah satu bentuk Kebarokan yang luar biasa Iya iya Kita harus bersyukur loh Beliau ini paling tidak tau gak Tau gak Tau gak Tau gak Loh Salah satu bapak ini yang Menjadi dirut LPP TVRI Jawa Timur Ini jenis yang ada Siapa? Mas Sura Sengkuni Itu layang tapi elek mas Tapi apa di chat Bapak ini kok Saya mohon maaf Kok tiba-tiba bapak itu dateng Lawuk kesini kok melihat angkringan Pojok tunjungan itu Karena bapak itu baru pas ngepasi dateng Atau pas ngepasi ada kunjungan pak Iya jadi memang Salah satu program dari TVRI Jawa Timur ini Adalah pojok tunjungan ini Ini program baru yang sebenarnya Bisa kita jadikan ruang Untuk menjaga kegiatan budaya Kegiatan seniman Jadi konten kreator Bahkan semua ruang pembicaraan Bisa dilakukan di angkringan ini kan Sifatnya kita memasyarakat Iya Jadi pembicaraan-pembicaraan Isu-isu yang serius pun jadi Receh disini gitu Dan bisa dipecahkan Iya Sambil Sambil menikmati makanan Iya betul 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 Jadi yang dikake Pak Dirut ini Bisa menyelaraskan dengan suasana Betul Jadi mulai dari topik-topik Isu-isu yang tidak Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dengan netizen-netizen yang menganggur ngomong Baik Ini maksudnya bapak Ya disini wadah untuk menabung ya pak Betul Betul Jadi Semua orang Punya kesempatan untuk saling berdiskusi Iya Mau bicara soal politik Betul Bicara budaya Bicara kesenian Bicara kuliner juga bisa Bicara olahraga Olahraga Film Wah bisa Janjian Juga disini ya pak Bisa Nonton bareng pun bisa disini Layar tancap bisa Loh ini loh Komplit lah Kadang-kadang ini Kalau misalnya Kali ini Pak Dirut Kali ini Kali ini Kali ini Kali-kali ini Kadang-kadang bingung Loh bingungnya kenapa? Kadang-kadang ini Kali-kali ini Kali-kali ini Kali-kali ini Kali-kali ini Kali-kali ini Kali-kali ini Jadi ngomong ini Hal-hal yang Sekarang Kali-kali ini Kali-kali ini Nah itu perwakilannya ya Kali-kali ini Tapi di saat Yang sepul-sepul ini Bahas kebudayaan Yang sepul-sepul ini Yang sepul-sepul ini Contohnya Contohnya Ya Contohnya Kali-kali ini Ini kira-kira Bagaimana Pak Dirut ini Ya jadi sebenarnya Kita harus saling berkolaborasi Ya Jadi kolaborasi Anak muda Generasi milenial Generasi Z Terutama Dilibatkan dalam Pentas budaya Diajak Jadi Mereka bisa Bisa merasakan Denyut nadi Itu Ludru itu kayak gimana Oh gitu Gitu Iya Dan Undang youtuber Itu loh Ini Anaknya Agak katrok Pak Oh Kelihatannya juga milenial Tapi HP itu ketinggalan zaman Gaptek Pak HP itu bunyi Dikira itu telepon kadung diangkat Wi Hahaha Loh Saya Boleh nanya Pak Oh iya Pak Dirut itu Belianya nasional kok Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh 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 Bapak Iman Brontoseno kok Iman Iman itu Kolbiyah Kolbiyah Hati Wabarakatuh Wabarakatuh Coba kamu Bapak Iman Banyak budaya Budaya kita yang mulai Apa ya Pak Harus bersaing dengan Budaya-budaya luar Terus Hanya TVRI yang mempertahankan ini Budaya kan suatu kebiasaan Pak Suatu kebiasaan Semuanya Beliau nggak tatak Masalahnya Sengkuni sama Brontoseno itu bentrok Nah Langkah TVRI sendiri untuk Bisa Me Apa Pak ya Mengenalkan Bukan sudah kenalan Mas Sudah kenalan Me Mencakup Nah Karena keluyuran Pak Dicakup Bukan itu Masnya TVRI bisa Memberi wadah Memberi wadah Bisa diterima oleh Generasi kita ini Nah itu gimana Pak ya Nah kita kan Di sini punya fungsi Kepublikan ya TVRI Ini yang membedakan TVRI Dengan TV-TV sebelah Kalau TV-TV sebelah Mungkin lebih Lebih peduli dengan Sinetron Betul Lebih peduli dengan Ya Sifatnya dalam Infotainment Hal-hal gosip Gitu Kalau TVRI kan mungkin Kita agak sedikit peka Dengan masalah kebudayaan Jadi Justru kita yang merawat ini Nah Di seluruh TVRI penyiaran di daerah Tidak hanya di Jawa Timur Di seluruh Indonesia Itu punya kewajiban Untuk menjaga Tradisi budayanya Luar biasa Ini loh Pak itu seperti Iya Jadi kita gak boleh kalah Gak boleh kalah Juga dalam mengemasnya J Kalau dikemas dengan Gaya jadul Gaya itu kan Ya anak muda gak suka Jadi Walaupun budaya Tradisi Tapi dikemas dengan kekinian Nah Jadi Yang generasi muda Yang bisa menikmati Karena mereka adalah Pewaris dari Budaya Budaya ini berikutnya Nah ini loh Yang merawat berikutnya Dia mereka Generasi-generasi yang akan datang Iya Kita lihat kayak bangsa Jepang Bangsa Jepang itu kan Setinggi-tingginya pencapaian mereka Dalam hal teknologi Semuanya Tapi tetap tradisi dijaga Kuat sekali Itu itu Jepang itu Saya salutnya satu Pak Dirut Sana itu mulai dari kakek Nenek Semua turun-temurun Mulai dari kakek Nenek Turun-temurun Dari segi budaya Dari segi bahasa itu Juga turun-temurun Bahasa itu anak kecil Di sana Usia 2 tahun Bisa pinter bahasa Jepang Pak Iya betul Sini itu 2 tahun sulit Pak Bahasa Jepang Lahirnya anak kono Tapi Tapi sebetulnya Kalau Bapak itu Ngendekan Jepang Pak Iya Jepang itu sebetulnya Dari Indonesia Pak Loh Kok bisa? Jepang ini ditinggalan yang Indonesia Loh Oh peninggalan Oh Jepang punya tinggalan di Indonesia Iya betul ada Apa? Rumput Apa? Rumput Jepang Rumput Jepang Wah yang gak orang Jepang toh Orang Inggris pun punya tinggalan di Tanah Jawa Apa? Kunci Ya kak kunci Tawang london Apa? Asem itu Oh iya asem london Oh iya apa? Bener 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 Oh iya ini Apa? Apa? Semut Semut london kan? Gudi gede kan? Oh iya bener 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 Orang menungkap Orang menungkap Demetnya ya dia tinggalan Apa? Kedruanya dia tinggalan Apa? Telo 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 Pak Ini Mbahas masalah Gendruo Hehehe Bukan 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 Apa? Gendruo apa? Awal itu Kintan-kintan ini Budaya kira-kira Bagaimana pak? Millenial sekarang Menghadapi budaya-budaya Kita itu berpunyi pak Maksudnya Budaya ketoprak itu berpunyi pak Ya kalau di beberapa kota besar memang karena persinggungan dengan dunia digital Platform youtube, platform OTT dan semuanya Jadi mungkin generasi muda agak sedikit jauh ya Dari tradisi dan budaya Ya tapi ini menjadi tanggung jawab kita Jadi ya kita harus lebih memperkenalkan sejak dini Nah ini loh Nanti kan kadang-kadang di Jakarta kan anak itu Ayo nonton kedoprak Ayo nonton kedoprak Nah maksudnya Arahkan dulu bakul Nah kenapa? Karena kedoprak kan panganan Oh ya kan beda Beda konten Nah iya Itu yang jadi pokok permasalahan kan itu Millenial itu nggak tahu Kedoprak ini sebetulnya budaya kedoprak ini Ngomongin aku tahu Ayo melaku Nonton kedoprak Lihat kedoprak Nah kok ngarepkan rombong lah Sampai ngomong-ngomong Tidak Tapi Loh sekarang Sekarang tuh ada wayang dibuat animasi kok Nah iya itu betul Itu salah satu pendekatan untuk menggait anak muda gitu Dibuat animasi Dibuat animasi Dikenalkan lebih detail Jadi gerakannya udah nggak gerakan yang lama-lama pelan Enggak cepet sudah Iya pak Gerantemnya juga cepet gitu Iya Mak begini pak Assalamualaikum warahmatullahi wakum Pakai naslan dirut Pak dirut nih Saman ini panggil Pak Dut Orang ketemu modern Assalamualaikum warahmatullahi wakum Eh kita kan ngobrol terus Iya Karena Bapak juga jauh Ayo diatur Eh muncul dulu pak Enggak lupa pak Enggak lupa Eh Pak ngomong apa pak Lalu gimana pak Baiknya sudah Bapak sambil muncul Ini sekalian nada musik Bapak mau nyanyi jahe loh Terus Kok lo setahe itu Dia pura-pura jahe ya Iya pak ya Pura-pura dong Iya Jangan tunjuk Jangan tunjuk pak Teh rasa jahe Nah kita tahu jahe Tahu itu Jahe Pak dirut Pak Iman Sambil Bapak Menikmati hidangan Angkringan Sambil menunjuk hidangan Teh rasa jahe Atau jahe yang rasa teh Ini sambil mendengarkan musik Anak-anak yang selalu aktif Di pojok tunjungan pak Ini Yo Ini dibuatkan lagu yang spesial untuk bapak Coba Moga pak Kalian dahar Pak Pak Iman Ya, ya Ya, ya ini bisa kita pasang untuk aku enggak buku 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 layanmu tak tompohi iku buku 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 Rapa itu sopawang singur lakangan Atau pucuk pingin turu angin marah Rapa itu sopawang singur lakangan Raga pedo sopawang singur lakangan Raga pedo sopawang singur lakangan Tercoyok aku luar no hatimu Tercoyok aku luar no hatimu Rapa itu sopawang singur lakangan Terima kasih Rapa yang kita kembangkan Yang tadinya juga dari lagu-lagu Jawa Dari lagu-lagu nostalgia Dari lagu-lagu pop Kita kemas setradisi mungkin Tapi tidak meninggalkan dengan etika dalam berbudaya Bagus nih mbak Jadi selalu ada kolaborasi ya Tradisi dengan modernisasi Kadang-kadang kalau ini anak-anak gak nyanyi Biasanya saya bawa penyanyi yang satu ini Ini Kocok ngono tojo Saya kalau melihat ibu ini pak Saya ingat ibu saya Oh iya iya Kalau sebelahnya saya ingat bapak saya Oh gitu ya Kalau saya lihat penyanyi ini pak Ingat siapa? Saya lupa istri saya Kocok ngono Kocok ngono Kamu itu gak tahu dengerin bapak kalau Dari bahasa-bahasa bijak Dimana ada suami yang sukses Seperti bapak Itu pasti disebelahnya Disampingnya ada istri yang setia Gitu loh Kamu gak pernah dengerin kok Lelaki yang sukses Ada seorang wanita dibelakangnya Nah itu kalau satu seorang Kalau dua orang tiga orang malah sukses loh Jok Kebanyakan 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 seorang Dalam bahasa Indonesia pelajaran dulu Itu ada antonim dan sinonim Betul Kita mengambil lawan kata Ya Untuk suami yang sukses Disitu ada Istri yang setia Kalau lawan kata nih Kalau ada orang yang sukses Yang itu minggat Kalau sukses berarti istrinya setia Setia Orang yang sukses berarti minggat Berarti istrinya minggat Tempat ini yang benar kayak Ini aku ada bojoku Disitu ada suami sukses Maapun tidak Disampingnya pasti ada istri yang setia Ya Ya Kayak sama ini Masa ada kurang tahun Masa ada kurang tahun Masa ada kurang tahun Asli ini apa dibojo Bojomu ngelam-ngelam saya Ini jalan nomor WRI ini Akhirnya Aku kayak jalan nomor WRI ini Kayak Kayak saya ngutus Pak Dirut Tidak wadah Harusnya dicak soteng Ini TPR RI Tentang Bidayah Rini apa Rani Rini apa Rani Rini apa Rani Kembar kayak Tapi Ngomong-ngomong Kalau Nama beliau itu membawa do'al Iya Iya Di dalam sebuah nama itu Sudah Mengandung makna Apa Iman itu adalah Hati Kolbu Betul Brontoshino itu adalah Cerita pewayangan Yang sosok tokoh Yang dibanggakan Itu Makanya Dari agama dengan budaya Ini dipadukan menjadi satu Iman I itu adalah ikhlas Terbukti beliau menjadi dirut Ikhlas dalam mengemban amanah Loh ini Ya kan Terbukti M Maju terus Untuk membangun TVRI seluruh Indonesia Loh Loh Iya enggak A A A Aklakulkarimah Orang itu kan sudah menjadi pemimpin Dasar logisnya Pasti mempunyai kekuatan Aklakulkarimah Lembah mana Gitu loh N Nantinya mudah-mudahan Acara ini bisa berkeselanjutannya Tidak Ujungnya tetap ya Aklakulkarimah Tapi Ternyata Tapi Saya itu Terobsesi dengan Asmawannya Bapak Iya iya Bapak kan Pak Iman Pak Iman Itu berbau agama lah Pak Iman Iya iya Religi agamis ya Anakku ini tidak menyenangkan Siapa? Tak menyenangkan Yasin Oh ya tidak, Yasin tahu saya ini Khoirul Mohamad Anakku tidak menyenangkan Ini Fais Saiton Nirojim Ini Arap ya Bosa Arap ya Bosa Arap ya Saiton Nirojim Lai bosa Arap Ini anak iblis Ini Tidak Pak ini non seo Pak Ini kan sebentar lagi kan Angkringan ini Ulang tahun Pak Ini kira-kira non seo penjengan Kalau angkringan ini Di si hiburan apa yang tentang budaya Pak Ya sebenarnya Dari Setting panggung angkringan ini Ini sudah menunjukkan budaya Karena Di sini ada persinggungan Dari bermacam-macam Orang Berbagai macam Macemuk Macemuk ya Suku bangsa pun Untuk datang kesini Jawa Timuran nya tetep harus ada Tetep harus kental Karena khas dari Jawa Timuran Ini kan TV dari Jawa Timur Pertama sekali Bukan kita tidak menghargai budaya yang lain Tapi boleh lah Tamu yang dari Misal dari Papua juga bisa Menikmati angkringan Betul. Karena ini konsepnya juga menyeluruh secara umum ya, Pak. Dan bisa berinteraksi dengan tamu-tamu yang lain ini. Ini biasanya kalau Bapak nggak lenggah di sini, ini teriak semua, Pak. Teriak semua. Teriak semua. Ini ada perwakilan dari Purnawirawan dulu. Let call, Pak. Ini dulu. Ya, dulu. Ini dulu ikut perang. Enggak, enggak. Let call itu dulu kelet nengkol Pak Kernet. Ya, tapi alhamdulillah. Sehat saja ya, Ibu? Ya, alhamdulillah. Ini, ini, ini. Semoga-moga Pak Dirut kita rawam. Mudah-mudahan sehat selalu. Angkringan kita sudah bisa di-soteng TVRI. Loh, iya. Ini nanti di-expose. Nanti di-expose, dikasih tempat yang lebih legan. Jadi nanti konsepnya enggak di tengah jalan gini nanti. Kita tetap di trotoar, tapi trotoar yang terkonsep. Nih, angkringan kita sudah ada orang ini. Kalau semanggir kita sudah tidak ada jembatan layang. Gak, 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 gak. Cak, Bapak ngeresakannya semanggir. Semanggir ini, Pak? Semanggir ini? Enggak usah, enggak usah. Apa, kamu murah, Pak. Saya mau atus. Tadi saya yang berada. Saya itu bangga sekali Bapak Dirut ke Salauan yang angkringan. Bayangkan, Loh, Dirut. Dular yang angkringan ini, bayangkan. Loh, tapi beliau itu anda pasor. Bagaikan kepatah itu pohon ringin. Semakin besar pohonnya, semakin banyak daunnya. Tapi tetap merunduk melihat mana yang lebih diputamakan. Ujungnya diperpanjang episode-nya. Saya boleh nanya lagi, Pak. Assalamualaikum, Loh. Genggup, Jok. Pak, TVRI itu mutunya, kalau enggak salah, menjalin persatuan dan kesatuan. Enggak, udah lama itu. Udah lama, Pak, ya? Udah beda, Jok. Udah beda. Beda. Apa sekarang, Pak? Media pemersatu bangsa. Media pemersatu bangsa. Kalau dulu, tapi TVRI, tapi yang ditutup, jelek. Kayaknya. Gila, gila, gila. Tampuk di TVRI. Gila, gila. Gila, gila. Gila, gila. Gila, gila. Angker TV ini, terus. Dari, yakin. Kutukumi tau ya? Gila, gila. Gila. Gila, gila. Sampai kanan, kanan, kanan Media Pemersatu Bangsa Iya Pak G? Makanya ini salah satu TV yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia Yang selalu menanamkan persatuan dan kesatuan Makanya motonya TVRI Pemersatu Bangsa Tapi sebelumnya ini ada tamu yang mau ngangkring juga Mohon maaf G, Pak Siapa? Saya tak mangga ke tamu yang mau masuk ke angkringan sini Ayo, 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 ayo PEMersatu Bangsa Terima kasih telah menonton 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 makanya yang jendengnya wangil-langil nonton itu pak yang jendengnya ciken-ciken yang put-put nonton itu nah gitu rungan kot apa? apa kuih put? jari tako maksudnya ini jendengnya wangil-langil kadang-kadang semanggi nonton itu pun bingung pak jadi keluar itu mesti keluar cepatnya apa itu? semanggi Surabaya makanan khas? khas Surabaya padahal makna semanggi itu bagus loh pak karena banyak-banyak apa itu isinya banyak isinya ada capar ada bayam ada kan reno-reno adah itu kan filosofi filosofi itu berbagai macam masyarakat yang di Indonesia ini kan majemuk gitu pak kita harus menanamkan persatuan dan kesatuan menjaga NKRI harga mati tapi itu kan tunggalnya bedo-bedo tapi ngelupuk dari cincir yang dirasa enak nah ini yang semanggi Surabaya ini pak ini yang semanggi Surabaya itu yang semanggi Surabaya ya, sejati-jati sejati-jati akan semanggi ini sudah jadi pak harapan TVRI ke depan ini bagaimana pak untuk masyarakat Jawa Timur ini? ya kita berharap bahawa TVRI Jawa Timur akan semakin Dan tetap dicintai oleh masyarakat Amin, amin, amin Jadi salah satu Lembaga penyiaran publik Yang juga bertanggung jawab terhadap Pendidikan, memberikan Informasi yang sehat Dan mencerdaskan kehidupan berbangsa Betul, betul, betul Ini peran yang tidak mudah Di tengah gempuran berbagai media Yang lainnya Jadi mendoktrin Moral masyarakat Jawa Timur Ya Pak, ya Ya, kira-kira seperti itu Jadi PIEBEN TVR itu Mengedukasikan yang disampaikan Ke Pak Dirut Makanya program-programnya Juga harus menghibur Jadi kalau acara seperti ini Bisa menghibur Memberikan pencerahan Ada receh-recehnya Kan sekarang generasi milenial Anak muda gen Z kan suka yang receh-receh Gak mau yang serius-serius sama Kalau gajak serius pasti pergi Pak Saya itu kalau pinjem uang Serius pasti tidak dikasih Pak Kasih jajak tertawa dulu Jajak gocek dulu Raja-raja Dirayu ngetan malah brodol Itu Pak Jadi ini sebuah terobosan Terobosan kita sebagai pelaku milenial sekarang Jadi bagaimana bisa Merangkul anak-anak sekarang Bisa mengenal media-media Khususnya di budaya Jawa Tapi tetap Pak ini Angkringan ini motonya adalah Walaupun kita hidup Khususnya tidak dikasih Pak Walaupun kita hidup di milenial Tapi kita harus cinta terhadap tradisional Ah ini Pak Walaupun kita hidup di Era milenial Tapi harus cinta terhadap tradisional Ya Tidak ada yang dikasih Pak Ya tidak ada yang dikasih Pak Aku masih munih Tapi non jauh Pak Kalau dengan situasi sekarang Pak Pak Apunten Apakah dari pelaku-pelaku seni nanti Tidak menutup kemungkinan Apakah nanti bisa ketoprak masuk Wayang orang juga masuk Apakah Bisa ya Pak Bisa ya Pak Dan ini sudah dilakukan sejak lama Bahkan TV di Jawa Timur Sudah melakukan itu Kayak kulit Ya betul Toprak, ludruk Semuanya Nanti yang di wilayah lain juga Mengangkat tradisi Tradisi Daerah masing-masing Ini luar biasa Wah Seperti ini Yang tak tunggu-tunggu ya ini Nanti seketika diangkringan ini Di depan Ini kan agak luas Jadi sekarang ini Di sini Bapak itu Harus di pertunjukan Yang bisa menarik Jadi sekarang ini Tak bisa menarik Loh Menarik Menariknya 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 Tidak Tidak lah Tetap kesenian tradisional Tidak Bapak ini Ini pertinan Dan dilibatkan generasi Z Anak-anak muda sekarang generasi Z dilibatkan Ya Pak Jadi bintang tamu Jadi pemain Iya Pak Betul Biar dari awal dia sudah mencintai Oke oke Kalau pilih yang ayah ya Pak Jangan dipilih Yang dimaksud bapak itu Keseluruhan Ya tidak harus Kalangan anak muda aja Tapi Orang-orang yang sudah senior Sudah sepuh Itu juga dilibatkan Biarpun Ini sepuh Sampai lihat Masih bergas Masih enak makannya Tidak apa Tidak dulu Menterleng Bapak mau Apa ini Pak Untung nentek Menterlengi duduk perkara untuk nentek Kelalakan untungnya di Bapak ini mau nyoba Pak Baru dari angkringan Ini kalo kasih angkringan Ini kalau kasih angkringan Pak Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Nah ini gini Pak Dirut Saya Matur Sumbhanuun Saya terima kasih Raui pun Mudah-mudahan tidak di hari ini aja Bapak lenggah diangkringan Pojok tunjungan Tapi yang jelas saya mengharap Bapak panjang Yuswo Sihat Nantinya bisa menjadi Pemimpin Pemimpin yang berkualitas dan berkuantitas Dan yang jelas Jo Masyarakat ini harus berterima kasih Sama TPRI Coba bayangkan kalau budaya-budaya ini Tidak dijaga sama TPRI Bangsa tidak punya budaya Dan pastinya akan terkikis Wah pastinya akan terkikis Bapak terima kasih Sama-sama Tadi saya diutus carikan taksi Yaitu taksinya sudah di depan Oke Taksinya sudah di depan Ya 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 Terima kasih ya Pandur, Pandur Tidak, Pandur, Pandur Aku tak nantar Bapak dulu ya Kamu disini dulu Soalnya taksinya aku yang cari Santai wajah Aku mau dada-dariin Mereka di sini Aku nyanyi dan aku ngibur Semangat ini ya Tidak Tidak Dihkanlah rasa Cinta di hatimu Takut Mereka rasa yang bisa ku ngerti Tidak 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 Semapas kejujuran yang kau miliki Bukan segera bersama Bayang semuanya bunda Bila kau tak lagi cinta Tinggalkanlah aku bu Bila tak mungkin bersama Jauhi dirimu Lupakanlah aku Jujurlah padaku Bila kau tak lagi cinta Tinggalkanlah aku Bila tak mungkin bersama Jauhi dirimu Lupakanlah aku Selamanya Jauhi dirimu Jauhi dirimu Bukan segera bersama Bukan segera bersama Jauhi dirimu Bila kau tak lagi cinta Tinggalkanlah aku Bila tak mungkin bersama Bila kau tak mungkin bersama Lupakanlah aku Lupakanlah aku Selamanya celafa Kau tak mungkin bersama